Intro Pemirsa, duka lagi-lagi menyelimuti dunia selebriti. Kali ini sastrawan maestro Ayy Proshidi yang juga suami aktris senior Nani Wijaya meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit kota Magelang, Jawa Tengah. Akibat terjatuh hingga mengalami perdarahan pada bagian belakang kepala. Dan Ayy Proshidi diketahui wafat di usia 82 tahun pada Rabu malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sang sastrawan pun dimakamkan di pemakaman pribadi di sekitar rumah tinggalnya. Pada saat mengantar jenazah ke pembaringan abadi, Nani Wijaya tak henti-henti menangis. Lalu jam 9.50 atau 15.55 gitu kami dipanggil dan dikatakan bahwa sudah disuntikan obat itu pada jam 9.45. Lalu pada jam 10.05 atau 10.10 gitu saya pulang ke rumah. Senang ya? Senang ya? Senang ya? Senang ya? Ya Pak, jadinya hari tadi malam? Tadi malam? Ya, Rabu. Jadi tadi malam itu saya pulang ke rumah jam... Jam jam 9 lewat... Ya, sampai di rumahnya jam 10.20 kurang lebih. Dua-dua saya dapat telepon dari saudara saya yang menjaga bahwa, Oh, Pak, sudah tidak ada. Duka bukan hanya dirasakan oleh keluarga Nani Wijaya. Sederet kerabat dan sahabat turut merasakan kepedihan, ditinggal sastrawan yang karya-karyanya populer di tanah air. Beberapa di antaranya mengenal kesusastraan Sunda dan pantun anak ayam. Di mata kerabat dan tetangga, sastrawan tersohor kelahiran Jatiwangi Majalengka, Jawa Barat itu dikenal sebagai orang baik dan ramah. Ya, orangnya sangat baik banget, penyayang. Terus kemudian juga akan ada juga seorang budayawan sejatik sih ya, seniman gitu. Dia itu mengerti banget soal sama Gunani gitu. Gunani surting juga. Akhirnya enggak masalah. Kalau dulu waktu pertama mau nikah, katanya enggak boleh gitu. Tapi kelihatannya buktinya dia disetujui juga gitu. Sangat sabar orangnya. Iya, saya sangat-sangat kehilangan. Jadi saya berdua cita yang sedalam-dalamnya. Semoga Allahmu diterima di sisi Allah, diterima amal ibadahnya, diterima iman Islamnya, diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala amin, amin ya rohba alamin. Pesan khusus yang selalu disampaikan adalah pelihara bahasa daerah. Saya pikir kita semua sadar sekarang kan dengan dahsyatnya komunikasi, teknologi informasi, bahasa daerah memang sangat terancam. Bahkan bahasa Jawa yang penggunanya paling banyak pun terancam karena semua orang sekarang bicaranya bahasa, bukan hanya bahasa Indonesia, bahasa Indonesia yang gaul kan, yang kita sendiri kadang-kadang tidak paham. Oleh karena itu boleh berpesan betul. Sosok Ayy Proshidi dikenal sebagai sastrawan dengan sederet karya sastra yang layak untuk dikenang. Dalam buku Hidup Tanpa Ijazah, Almarhum begitu bebas mengungkapkan impian dan keinginan hidupnya. Dalam penuturannya, Titis Putri Almarhum mengungkapkan keinginan sang ayah membuat buku roman berjudul Menjadi Indonesia. Pagi-pagi itu subuh dia bilang, Titis punya ide, dia bilang mau bikin roman. Roman? Iya. Judulnya Menjadi Indonesia. Menjadi? Indonesia. Dia sudah berbicara dengan temannya di Perancis, Oh, di seluruh waktu itu kata, ini mau bikin, ini ada di kepala, tinggal diketik. Sementara itu, Saskia Gotik yang sedang mengandung anak pertama dikabarkan kurang sehat. Kabar istri Sirayuddin Mahmud dalam kondisi perawatan rumah sakit beredar melalui akun media sosialnya. Namun belum ada kejelasan soal penyakit yang diderita, pelantun satu jam saja ini. Ya, dalam potret yang diposting, Saskia mengaku bangga dengan perlakuan manis sang suami. Tak heran ia juga mengungkapkannya melalui tulisan yang juga super manja. Makasih sayang, udah temenin aku, urusin aku, you are the best husband. Diakhiri dengan emotikon cinta. Sementara itu di akun media sosial Sirayuddin, foto yang sama dibarengi tulisan doa, GWS sayang, yang diakhiri dengan emotikon hati. Saskia patut berbangga, sebab perhatian suami terhadap dirinya begitu besar. Bahkan rela menemani di rumah sakit meninggalkan pekerjaannya. Itu sebabnya potret kemesraan mereka begitu terekam di ruang perawatan. Meski demikian, warganet kaget mengetahui idolanya dirawat di rumah sakit, melalui unggahan Saskia dan suami. Bahkan Ruben Onsu dan Ayu Tingting terkejut mendengar Saskia harus menjalani perawatan di rumah sakit. Kemarin saya sempat telepon, langsung telepon pas saya melihat fotonya, dia bilang kemarin sempat rumah keram-keram doang perutnya gitu. Karena mungkin nggak boleh terlalu capek sih. Tapi ya apa-apa, baik-baik aja kok dia sama. Tidak ada penyakit yang terus gitu yuk. Tidak ada, doain aja mudah-mudahan. Sempat di ngupi yuk. Dia nggak dirawat, kemarin saya telepon dia udah balik dari rumah sakit, dia itu nggak dirawat. Cuma emang kemarin sempat berapa hari ngerasain keram perutnya. Jadi dia cuma cek kontrol doang. Tapi alhamdulillah sih nggak, Pak? Untuk gotik, tetap semangat. Karena kan ada baby, jadinya harus tetap semangat. Ya ibaratnya dikelilingi oleh suami yang hebat, selalu berdampingi orang-orang yang sayang sama gotik. Pokoknya tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih.